guys kita akan cek pengapiannya seperti apa hasil 24V guys oke sekarang kita akan cek untuk kecekan 24V seperti apa hasilnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi welcome back my channel oke guys apa kabarnya sahabatku semua semoga kalian sehat selalu selalu diberi pelindungan dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya guys oke guys kita kembali lagi kali ini kita mau review setruman pesanan dari abang kita atau sahabat kita guys dari daerah kota Gorontalo dan juga dari daerah kota Sangkulirang Kalimantan Timur guys ini ada dua unit speknya untuk air asin dan air tawar ini speknya bisa tiga spek air asin air tawar dan air payo guys oke guys ini kali ini kita akan membahas tentang untuk cara perakitannya dan setelannya guys malam ini kita mau cek pengapiannya dulu setelah cek pengapian normal semua baru kita ujtkp setelah ujtkp baru kitab pengiriman guys oke guys bagi sahabat semua sebelum kita lanjut untuk tutorial cara perakitannya dan pengecekannya bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini caranya like comment share dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrumikan bisa langsung hubungi nomor saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys di sini agar sahabat semua mudah menghubunginya dan untuk hasil ujtkp nya guys saya ada sedikit ini hasil ujtkp ini dari sahabat kita yang sudah pesan dari daerah kota Bangka Belitung Jambi dan juga Sumatera ini ujtkp untuk air asinnya dan juga untuk spek ikan nila guys hasilnya lumayan guys ini dari Abang Arpan dapat ikan gabusnya 50 kg dapat ikan nila babonnya 27 kg guys hasilnya jos sekali guys sampai di sana Alhamdulillah guys Oke tanpa lama-lama kita langsung ke tutorial cara perakitan dan pengecekan pengapiannya Oke sekarang simak terus videonya guys jangan di skip-skip karena ilmu dan pengalaman itu kita bisa sama-sama saling belajar dan juga saling memahami Oke simak terus videonya guys mantap Oke guys di sini kita akan review yang pertama ini guys kita review setrum spek paling full ini spek paling full nya ini bisa untuk air asin air tawar dan air payo guys bisa di segala medan guys yang spek full itu ini tuh hasilnya nih ini spek hasilnya dari spek full to erasinya dan ini hasil untuk di air tawarnya untuk ikan nila guys ini pemakaian bisa satu aki dan dua aki 12 volt dan 24 volt kalau untuk mencari nila bisa gunakan 24 volt guys oke di sini kita akan membahas pertama tentang bahannya dulu oke untuk bahannya di sini guys saya menggunakan kawat 1,8 mili sebanyak 5 sub ini ini awal ini akhir saya menggunakan kawat 1,8 mili sebanyak 5 sub ya oke dan di sini saya menggunakan besi keren ini besi kerennya ukuran 2x2 2 cm 2 cm tinggi 2 cm dari luar 2 cm panjangnya 10 cm yang terlihat 8,5 cm guys dan di sini saya menggunakan platina ini platina Sengso Ori dari Steel oke ini tuh platinanya untuk tadi besi kerennya maaf besi kerennya saya menggunakan trapo 10 ampere guys ini besi trapo 10 ampere oke sekarang untuk penggunaan kapasitor di sini saya menggunakan kapasitor 8 micro 450pac atau pol AC oke 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 sekarang kita akan lanjut untuk tutorial cara perakitannya guys oke kita lanjut ke perakitannya guys oke sekarang kita akan lanjutkan lagi oke untuk yang pertama tadi guys di sini kita akan awal dari primeran awal dari primer kita gunakan untuk aki dari min dan akhir kita gunakan sebagai stick oke cara perakitannya step pertama untuk akhir dari primer ini ini saya sudah lapis dengan lapan akhir dari primer ini kita gabungkan dengan ini oke oke kita akan lepas dulu akhir dari primer kita gabungkan dengan platina diam ini ini jalur platina diam ada kabelnya ini saya sudah kasih tanda kabel hijau dan kabel kuning ini jalurnya ke platina maaf dari platina diam ini jalurnya ke akhir dari primer dan kita gabung lagi dengan kapasitor ini kapasitor ini kabelnya kabelnya terserah yang ini yang ini terserah ini tidak ada min plusnya guys jadi terserah dan juga untuk yang terakhir untuk jalur dari platina diam kita gabung lagi ambilkan kabel untuk stick sebelah kiri atau jaring nah oke stick sebelah kiri atau jaring kita kunci dulu guys di sini ada empat jalur kabel kabel ini sengaja saya kasih berbeda-beda warnanya jadi sahabat semua lebih mudah lagi untuk belajar atau mempraktekannya ini spek untuk ikan nila guys bisa untuk ikan nila untuk ikan kakap bisa guys oke ini stick jaring itu stick jaring atau stick sebelah kiri dari jalur platina diam dan juga akhir dari primer oke di sini ada empat jalur satu dua tiga empat oke sekarang kita masuk ke step kedua yaitu untuk jalur stick sebelah kanan di stick sebelah kanannya kita menggunakan dua kabel saja guys di sini ini untuk dari aki plus saya menggunakan aki plus ini jalurnya untuk bagian saklar bagian bawah dan saklar bagian atasnya kita ambil dari kabel satunya ini dan juga sekaligus untuk stick sebelah kanan guys ini jalurnya dari platina getar platina getar jalurnya stick sebelah kanan dan juga kapasitor oke kapasitor platina getar dan juga stick sebelah kanan dan juga saklar pencetan tombol atas ini jalurnya dan ini pencetan tombol bawah oke sekarang kita akan cek langsung pengapiannya guys ini sudah selesai rakitannya di sini saya menggunakan aki 12 volt 10 ampere ada dua unit ini 10 ampere semua guys biasanya saya menggunakan aki motor kecil ini 3 ampere ini sangat kecil saya gunakan biasanya 1-3 atau 4 jam guys ini sudah rusak jadi bukannya rusak ini drop sudah guys tidak tahan lama sudah jadi saya ini kita beli yang baru aki-akinya alhamdulillah ini bisa menggunakan 1 dan 2 aki 12 dan 24 pol guys kalau itu ikan nila kita gunakan 24 pol tapi kalau untuk mencari gabus lele dan belut kita gunakan 12 pol guys satu aki cukup guys karena ini bisa tahan sampai berhari-hari guys satu sampai dua hari bisa penggunaan oke sekarang kita cek cek dulu bentar ini tadi kita pasangkan ke plus jalur dari sticknya ini 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 kita pasangkan ke min oke sekarang kita akan cek pengapiannya guys oke oke jika ada pecahan seperti ini guys itu tandanya platinanya minta gosok ataupun di amplas agar tidak ada pecahan seperti itu guys ini apinya normal kecil oke sebentar oke guys ini platinanya ini ini hanya untuk sekedar uji tkp uji percobaan guys cek pengapiannya karena saya sudah siapkan juga untuk platinanya bentar oke ini nanti akan kita pasang kesini ini platinanya guys yang baru yang baru ini baru ini saja untuk sekedar tempat uji tkp maksudnya maaf bukan uji tkp ini hanya untuk percobaan kita cek pengapiannya karena kalau disini pasti apinya kecil guys karena ini masih baru dan ini sudah sering saya pakai untuk pengetesan uji tkp guys platinanya yang bekas saja hasilnya tidak alhamdulillah lumayan guys apalagi yang baru oke guys sekarang kita cek untuk pengapiannya di sticknya guys ini menggunakan satu aki sebentar guys oke sekarang kita akan cek untuk menggunakan satu aki guys bentar kita matikan lampunya guys oke guys sekarang kita akan gunakan 24 pol guys sebentar oke sekarang kita akan gunakan 24 pol guys kita gunakan 24 pol guys kita gunakan 24 pol ini 24 pol nanti kita cek pengapiannya oke masih normal kecil guys sama seperti satu aki tanda nya strum nya normal guys kita akan cek pengapiannya seperti apa sih 24 pol guys oke oke sekarang kita akan cek untuk kecekan 24 pol seperti apa hasilnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangat luar biasa guys hasil 24 pol guys itulah yang bisa membuat nilat tumbang guys hasil dari 24 pol guys nih strumnya bentar Oke guys itu hasil tadi untuk percobaan 24 polnya sangat just guys itu yang bisa membuat ikan nilat tumbang guys dari sahabat semua yang udah kita putihkan di lapang atau di JTKP guys Oke guys mungkin cukup kali ini hasil review strum tipe primer bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini caranya like comment share dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini dan bagi sahabat semua yang membesar strum ikan nila bisa langsung hubungi nomor WSI saya akan letakkan di link di dan di pojok kiri-kiri guys untuk speknya ada spek air tawar air asin dan juga air payau untuk spek ikan nila semua bisa guys Oke guys ini latinanya tidak panas nih masih bisa dipegang guys baru kita coba masih saya pegang nih misalnya nah saya tempelkan tangan saya nah ini tidak cepat panas tandanya normal guys strumnya guys Oke semuanya cukup kali ini hasil review kita besok kita akan JTKP kita akan cek hasilnya guys Oke bagi sahabat semua wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh not a piss